Al-Fatihah Peringatan Jangan seorang itu Kalau berbicara agama seakan-akan dia pemberi peringatan saja Tidak ada kabar gembiranya Akhirnya agama ini seram sekali kelihatannya Tidak ada sebagian orang Agama ini sangat-sangat Tidak ada peringatan Jadi kelihatannya santai Orang bermudah-mudahan, bergampangan Tidak ada dua Pemberi kabar gembira dan pemberi apa? Pemberi peringatan Itulah para nabi dan para rasul Dalilnya adalah firman Allah Rasulan mubashirina wa mundhirina Lialla yakuna linnasi alallahi hujjatun ba'dal rusul Rusulan mubashirina Kami mengutus rasul-rasul Mubashirina sebagai pemberi kabar gembira Memuntirin dan sebagai pemberi peringatan Ini tugasnya ya, jelas Pemberi kabar gembira Diberi kabar gembira Dengan sorga Siapa yang taat Dan puncak ketaatan adalah apa? Puncak ketaatan adalah Tauhid Dan memberi peringatan Kepada kaum musyrikin Orang-orang yang bermaksiat Dan dosa yang paling besar adalah apa? Kesyirikan Ini tugasnya para nabi Lialla yakuna linnasi alallahi hujjatun ba'dal rusul Supaya tidak ada lagi Suatu alasan bagi manusia Membanta Allah setelah diutusnya para rasul Jadi tugasnya Para nabi dan para rasul diutus Salah satunya menegakkan hujja Jangan sampai ada yang pada hari kiamat Dia berkata Wahi Rabku Saya belum beriman karena tidak ada rasul sampai kepada saya Nah itu diutusnya para rasul Memutus hujja Untuk menegakkan hujja terhadap mereka Inilah tugasnya para nabi dan para rasul